Ambisi tinggi dan percaya diri Tim bulu tangkis Indonesia menurunkan skuad terbaiknya di ajang Asian Games 2022 Bertabur pemain unggulan dengan skill di atas rata-rata dan prestasi gemilang Indonesia menjadi negara yang cukup disegani negara lain Namun sayangnya, keunggulan di atas kertas hanyalah sekedar tinta hitam yang nyatanya tak bisa banyak menolong wajah Indonesia Harapan pecinta bulu tangkis tanah air seolah terkubur dalam Diiringi kesedihan, melihat perubahan para pemain yang tadinya dikira mampu merebut medali Hasilnya malah tak satu pun berkelana ke Indonesia Bulu tangkis Indonesia menorekan catatan pahit dalam sejarah sejak keikut sertaannya pada Asian Games Untuk kali pertama, bulu tangkis Indonesia gagal total meraih medali Jangankan emas, perunggu pun tak sanggup direbut Unggul di nomor beragup putra, malah kalah dari tim Korea Selatan di babak perempat final Sementara target ganda putra dan tunggal putra di nomor perorangan Juga gugur berjamaah sebelum tembus semifinal Sementara beragup putri, Indonesia ditaklukkan tim China dengan skor 0-3 Berikut rapor bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 1962 hingga tahun 2022 Tercatat, Indonesia gagal meraih medali emas Asian Games pada tahun 1986 dan 1990 Namun pada edisi itu, setidaknya wakil merah putih masih mampu mengamankan medali perak ataupun perunggu Kemudian di tahun-tahun setelahnya, Indonesia tak pernah absen emas di turnamen Asian Games Bahkan lebih dari satu emas dipersembahkan Di tahun 1986, seiring menurunnya prestasi Indonesia, Sasak Tong Sin Fu Mantan pemain sekaligus pelatih bulu tangkis Tiongkok kelahiran Indonesia Pulang dari China ke Indonesia, lalu mengajarkan banyak sekali ilmu kepada para permain Fisik, teknik, kecerdasan bermain, hingga filosofi sebagai atlet Hasilnya Tahun 1992, Indonesia tuai masa emas di Olimpiade Barcelona Waktu yang lama, tapi hasilnya menjanjikan dan memuaskan So, siapa yang bisa diandalkan untuk turun tangan menangani keterpurukan bulu tangkis Indonesia saat ini? Apa kabar federasi?